Assalamualaikum teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Bahan pertama kita hari ini Saya gunakan 3 keping bihun Ini kalau ditimbang kurang lebih 250-300 gram Kamu bisa gunakan Yang dari jagung ataupun dari beras Selanjutnya 3 keping bihun ini Kita siram dengan air Saya gunakan air sekitar 500-600 ml Pastikan setiap bagian bihun itu Tersiram oleh air Agar nanti daya stepnya jadi lebih bagus Nah ini kita ratakan Semuanya Nanti dia akan menyerap dengan sendiri ya teman-teman Walaupun semua bihun ini Tidak langsung terendam oleh air Oke ini bihunnya kita sisikan terlebih dahulu Sekarang kita akan menjediakan beberapa Bahan tambahan Yang pertama saya gunakan 6 siung bawang merah Nah untuk bawang merah ini sengaja tidak kita ulek Jadi bawang merahnya ini kita Iris-iris saja tipis-tipis seperti ini Agar nanti tampilannya lebih tampak ya Oke Untuk bawang merahnya sudah hampir selesai Bahan selanjutnya saya menggunakan Nah disini 3 batang atau 3 buah sosis Ini saya gunakan sosis ayam Nah untuk sosisnya ini kita iris-iris serung memanjang seperti ini Agar nanti tampilannya lebih cantik dan ketika dimasak dia lebih dominan ya Oke ini sudah selesai sosisnya Selanjutnya tidak lupa saya gunakan bakso Nah untuk bakso ini kamu bisa gunakan bakso ayam atau bakso sapi Ini kebetulan di rumah adanya stok bakso ayam saya gunakan Nah untuk bakso ayamnya ini saya gunakan agak lebih banyak ya Nah untuk memotongnya agar nanti dia tetap berasa kita potong aja Satu itu dibagi dua Oke sekarang yang terakhir saya gunakan bahan yaitu sayuran Disini kita bisa gunakan sawi bisa pakai sawi keriting atau sawi manis Atau juga bisa gunakan buncis Nah ini kebetulan yang ada stok di rumah sawi keriting Jadi kita gunakan sekitar 50 gram ya Ini kita potong-potong Nah untuk semua bahannya sudah selesai Sekarang kita akan membuat bumbu halus Nah bumbu halusnya ini simple banget Saya cuma menggunakan 5 siung bawang putih Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam Serta disini kita gunakan juga setengah sendok teh lada bubuk Nah ini langsung aja kita ulek ketiga bahan ini sampai dia halus ya Nah jika sudah halus seperti ini sudah cukup ya teman-teman Sekarang kita akan lanjut memasak Pertama-tama kita masukkan dulu minyak goreng Ini saya gunakan minyak gorengnya agak banyak Karena tadi bumbu irisnya itu banyak Kita biarkan dulu sampai panas Nah ini sudah panas minyaknya Langsung saya masukkan irisan bawang merah Kita tumis sebentar bawang merahnya sampai agak layu Dan aromanya sudah mulai harum Nah kalau masih ada yang menyatu potongannya Bisa kita pisahin ya teman-teman Nah ini sudah mulai layu Dan aromanya sudah harum banget Selanjutnya langsung saya masukkan tadi potongan sosis dan juga potongan bakso Agar nanti dia benar-benar matang ya ketika kita campur dengan bihun Nah ini kita gunakan api sedang Jangan terlalu besar Pastikan semua potongan sosis terkena minyak Agar dia jadi mengembang dan matang Jika sosisnya sudah mulai mengembang Kita bisa ketepikan dulu sosisnya Nah ini agar minyaknya itu turun ke samping Oke selanjutnya kita akan menumis bumbu halus yaitu bawang putih, lada dan juga kaldu ayam Nah ini kita tumis terpisah dulu Sampai aroma dari bumbu uleknya ini harum Dan warnanya berubah Nah ini jika sudah seperti ini bumbu uleknya Sudah mulai harum ya teman-teman Dan warnanya sudah mulai memutih Menandakan dia sudah mulai setengah matang Barulah selanjutnya kita bisa satukan dengan Bulatan bakso dan juga dengan sosis Nah langsung kita aduk-aduk aja sebentar Ini aromanya sudah harum banget Masya Allah Nah langkah selanjutnya disini saya akan menambahkan racikan bumbu Yang pertama-tama kita akan menambahkan kecap manis Ini mereknya bebas aja ya Kita tambahkan dulu secukupnya Kemudian tidak lupa saya tambahkan saus sambal Sama mereknya bebas aja Nggak harus seperti yang saya pakai Ini saya tambahkan kaldu ayam Sebanyak 2 sendok teh Kemudian tidak lupa saya tambahkan juga kaldu sapi 1 sendok teh agar rasanya lebih mantap Nah ini kita aduk-aduk dulu Sampai semua bahan tercampur rata Dan warna dari bakso Serta sosisnya itu berubah agak kemerahnya Nah jika sudah seperti ini Kita lihat ya Sudah mulai tercampur rata Sekarang kita akan mulai memasukkan tadi Bihun yang sudah saya rendam Atau kita rendam Ini airnya tadi sudah saya tiriskan Nah langsung aja kita aduk-aduk Nah jadi minyak dari penggorengan tadi Langsung meresap ke bihun ya teman-teman Nah kalau kamu mau menambahkan sedikit air juga bisa Tapi kalau kamu ingin nanti tekstur dari bihunnya itu Nggak basah atau nggak lembek Berarti nggak perlu lagi kamu tambahin air Tinggal kamu bolak-balik secara merata Nah untuk mempermudah nanti membolak-baliknya Kita bisa gunting bagian bihunnya Harusnya tadi pada saat setelah kita tiriskan airnya Kita gunting Tapi nggak apa-apa Karena tadi saya lupa Kita guntingnya sekarang Oke kita aduk lagi ya teman-teman Ini apinya kita kecilin aja Agar nanti bihunnya itu nggak keras Atau nggak terlalu kering Nah yang penting tadi Bumbu dari sosisnya itu menyatu dengan bihun Oke Jika udah seperti ini Kita bisa tambahkan Sayuran tadi yang udah kita potong-potong Ini sebentar aja sayurnya Karena jenis sayur sawi keriting ini mudah layu Jadi kita tinggal bolak-balik sebentar aja Nggak perlu lama Dan ini bihunnya juga udah matang ya teman-teman Teksturnya juga udah lembut Jadi udah bisa dimakan Tapi nanti untuk yang di akhir Kita ada bumbu tambahan Yang bikin bihun ini benar-benar enak Nah ini bihunnya udah matang Kita rasa dulu ya Untuk kita rasanya apakah sudah pas Bismillahirrahmanirrahim Nah ini udah pas ya Untuk rasa asing gurihnya Sekarang agar lebih lezat Saya tambahkan saus bulgogi Dari Mama Suka Ini tuh sebenarnya saus untuk daging Jadi rasanya enak banget teman-teman Kalau kita campur dengan bihun goreng seperti ini Rasanya tuh jadi lebih nendang Kemudian lebih gurih Dan dijamin lebih enak Nah ini tinggal kita Satukan aja Ini apinya kita kecilin Agar nanti bihunnya nggak keras Kalau mau tekstur bihunnya lebih lembut Kamu bisa tambahkan sedikit air Tapi jika ingin teksturnya kering seperti ini Berarti nggak perlu lagi ditambahin air Nah tinggal kita bolak-balik aja Jangan lupa coba di rumah ya Salam dari saya Nada Rafiq Terima kasih atas dukungan dia